Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau IACPA telah disahkan. Perjanjian perdagangan Indonesia-Australia itu diharapkan dapat meningkatkan ekspor dan memangkas defisit neraca perdagangan Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Samboaga mengatakan hal itu merupakan pencapaian positif yang dapat meningkatkan hubungan dagang Indonesia-Australia. Selain itu juga dapat membuka pasar dan peluang baru untuk bisnis, produsen utama, penyedia jasa dan investor, serta kerjasama itu diharapkan dapat semakin memudahkan bisnis termasuk sektor swasta. Ini tentu sebuah entry point yang baik antara Indonesia dan Australia. Memang kita sudah punya hubungan budaya-budaya yang baik dan tentunya dengan adanya ini akan menjadi lebih terfokus lagi untuk memberikan kemudahan-kemudahan ases pasar dan juga ujung-ujungnya adalah meningkatkan trade volume yang pada akhirnya juga akan meningkatkan ekonomi di Indonesia. Saya pikir ya, saya pikir ini kita melihat yang paling penting ya, itu adalah tentu sosialisasinya. Karena dengan adanya ratifikasi ini kan yang ujung-ujungnya kan kita harus menunjukkan kepada publik ya bahwa ini sudah selesai dan ini terdapat benefit-benefit yang secara resiprokal itu kami dapatkan. Dan mulai tarif itu tentu kan akan semakin memudahkan sebetulnya ya. Bagaimana nanti arus derasnya barang dan jasa kita keluar maupun ke dalam itu kan membuat kita semakin kompetitif dan juga semuat trade volume akan meningkat ya. Dan pada ujung-ujungnya ekspor kita meningkat. Nah ketika ekspor kita meningkat ya, apa namanya visi kita yang ingin menciptakan sebuah neraca perdagangan yang sehat, yang surplus, yang tidak defisit akan terrealisasi ya. Dan tentunya ini akan menjadi, apa namanya, peluang penting ya. Ketika ekspor kita lebih besar dan neraca kita akan sehat dan juga tidak defisit dan juga surplus, membuat pada ujung-ujungnya kan akan menggerakkan ekonomi kita ya kan. Meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan tax, ya menggerakkan dia beli ya. Dan juga meningkatkan aktivitas perdagangan dan juga ekonomi dan juga para pelaku usaha ya. Terima kasih.